Bukankah kita menganggap selama ini bahwa rezeki hanya uang Bapak Ibu? Itulah mengapa ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk yang berbeda-beda bermacam-macam, kita lupa untuk mensyukuri, kita pun lupa untuk merasa bahagia. Maka hari ini kita akan memahami bahwa semua kebaikan yang Allah berikan dalam hidup kita, itulah yang disebut rezeki. Sekarang coba jawab, dari 8 pintu rezeki yang saya jelaskan, pintu rezeki mana yang paling selalu kita cari seumur hidup kita? Itulah mengapa rezeki yang kita dapat selama ini hanya 1 per 8, karena Allah sudah berikan 8 pintu rezeki tapi kita hanya fokus mencari 1 pintu rezeki saja. Tepung tangannya sepapun! Karena salah satu kesimpulan rezeki itu mengampiri orang-orang yang semangat dan positif energinya. Maka mudah-mudahan setelah Anda semua ikut training kuantum rezeki ini, Anda pun akan mengalami sebuah lompatan rezeki, di mana rezeki yang Anda miliki, rezeki yang Anda dapatkan, akan berlimpah penuh berkah dan membuat hidup Anda selalu bahagia. Terima kasih telah menonton! 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 Kita seringkali sibuk mengejar rezeki Padahal kita mampu membuat rezeki mengejar kita Jawaban dan solusinya Allah siapkan melalui Al-Quran dan Islam One Day Training Kuantum Rezeki Daftarkan diri Anda sekarang juga